Eliezer, disini Ibu menjelaskan ada tindakan yang dalam bentuk destructive obedience, bisa jelaskan? Iya, jadi yang dimaksud dengan destructive obedience pada Bapak Richard, pada saat ada satu perintah, disitu ada perbedaan status yang dibiliki oleh Bapak Richard, antara Bapak Richard dengan Bapak Samu, dengan pangkat yang terendah, dengan latar belakang kepribadian yang menurut hasil pemeriksaan ini memang masih memiliki emosi yang kurang stabil, disitu mengakibatkan dirinya memiliki satu kepatuhan dan ketidakberanian untuk asertif atau melakukan penolakan, meskipun sebetulnya perintahnya adalah sesuatu yang merusak. Oke, artinya ini menghilangkan free will gak? Hendak bebas dia untuk memilih mematuhi atau tidak, itu menghilangkan gak? Tidak menghilangkan. Artinya tetap bisa ya? Jadi ada free will disitu, nah free willnya itu menjadi terungkap dalam satu bentuk kepatuhan obedience yang destructive. Oke. Terima kasih telah menonton!